Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya Samsi Channel semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya amin terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita akan kembali sharing red pekerjaan di simpatika ya kali ini kita akan sharing bagaimana caranya untuk cetak SKBK ya surat keterangan bergerja ya dari masing-masing guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi atau TPG langsung saja Bapak Ibu tapi jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu tekan loncengnya ya jangan lupa like, komentar dan bagikan terima kasih Bapak Ibu langsung saja untuk cetak SKBK kita masuk di wakunya PTK masing-masing ya PTK yang kesempatan kita login loginnya adalah login PTK masukkan username dan passwordnya Bapak Ibu untuk cetak SKBK langsung saja menunya di bagian bawah ya SKBK dan SKMT silahkan di klik bisa dilihat disini Bapak Ibu selamat disini pengajuan SKBK Anda untuk semester sekian telah disetujui oke setelah disetujui sebenarnya untuk cetak SKBK ini bisa dicetak dari akun PTK maupun akun admin kabupaten kotanya ya secara resmi bisa dicetak dari akun admin kabupaten kota namun dari akun PTK masing-masing juga sebenarnya bisa dicetak namun kadang-kadang ada sedikit perbedaan dalam dalam printoutnya ya minc secara prinsip sebenarnya sama oke langsung saja kita cetak cetak ulang persetujuan disini ya kita klik cetak ulang persetujuan nah ini dia Bapak Ibu S29E atau SKBK sudah bisa dicetak nah disini ada keterangan identitas, nama lengkap, tanggal lahir, NUPTK, jabatan, masa kerja, maafal sertifikasi kami nyatakan telah melaksanakan ini diseklamin juga ya status golongan, pendidikan, ini ada keterangannya kami nyatakan telah melaksanakan tugasnya sebagai guru pada semester genap tahun pacaran nah ini nama madrasah kemudian JTM linier tugas tambahan jika ada jumlah JTM ini ada sedikit perbedaan untuk tahun ini selanjutnya berdasarkan perhitungan berbun kerja dan status validitas persyaratan pada lambiran saudara dinyatakan layak kita tetap sebagai penerima tunjangan kompresi profesi guru bersumber dari daftar isian penggunaan anggaran kontrol ya Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan seterusnya ada sedikit perbedaan untuk non-PNS guru non-PNS DIPAN-nya adalah kantor wilayah ya kanwil provinsi sedangkan untuk PNS DPK DIPAN-nya adalah DIPAN dari kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota sedangkan untuk PNS itu dari Satkar masing-masing ya jadi ada sedikit perbedaan terkait sumber anggaran mulai tahun kemarin sebenarnya jadi demikian Bapak Ibu langkahnya setelah itu pastikan disimpan ya silahkan disimpan SKPK ini S29E S29E ini di tempat motor yang kita siapkan ya jadi demikian Bapak Ibu caranya untuk cetak SKPK atau S29E yang artinya tinggal menunggu pencairan bagi guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi atau TPG dan pastikan bahwa ajuan SKPK seperti video saya sebelumnya sudah disetujui oleh admin kabupaten kota yang artinya Bapak Ibu sudah bisa mencetak di akun masing-masing atau bisa juga lebih dicetak dari akun admin kabupaten kota saya kira itu Bapak Ibu sering kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe dengan saya silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu tekan loncengnya juga jangan biar tidak ketinggalan dengan video saya update video saya berikutnya di like juga Bapak Ibu tekan jempolnya silahkan terima kasih Bapak Ibu dan bagikan sebanyak-banyaknya kedekan-dekan kita sekalian semoga bermanfaat terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan Allah SWT amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.